Diduga jadi tempat kumpul kebo, dua gubuk di Cibadak Sukabumi dibakar warga. Dua bangunan berupa gubuk di bantaran Sungai Cicati, Kampung Cipanas, Kelurahan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dibongkar dan dibakar warga setempat. Senin, 18 Desember 2023, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi ini dipicu ke kesalan warga karena kedua gubuk berbentuk rumah panggung dan berbilik bambu tersebut, diduga dijadikan tempat maksiat berupa kumpul kebo oleh perempuan berinisial A, 32 tahun, warga pindahan dari desa lain, dengan pasangan laki-lakinya tanpa ikatan pernikahan. Dulu, gubuk tersebut, tempat tawasulan, sudah hampir dua tahun gak diisi lagi. Akhirnya diisi oleh perempuan A. Adalah dulu, karena kasihan dulunya diusir di kampung sebelumnya dan akhirnya tinggal di sini, ujar Dodi, warga setempat kepada awak media di lokasi. Dodi menuturkan, sebelumnya warga sudah memberikan peringatan kepada kedua pasangan bukan muhrim tersebut, namun tidak dihiraukan. Hingga akhirnya pada hari ini setelah melakukan musyawarah, lanjut Dodi, warga bersama aparatur pemerintah Kelurahan Cibadak, Teni, Polri serta Satpol PP melakukan pembongkaran. Saat pembongkaran, penghuni bangunan seorang janda bersama pasangannya sudah diusir warga. Semua perabotan penghuni sudah dibawa mereka sebelum pembongkaran, siat terlihat dengan kondisi hamil sekira tiga bulan, kata Dodi. Terpisah, lurah Cibadak Budi Eka Andriana mengatakan, sebelumnya sudah banyak laporan dari warga terkait dengan aktivitas dalam bangunan gubuk liar tersebut. Setelah melakukan musyawarah, warga bersama pihak Kelurahan melakukan eksekusi bangunan agar tidak dipergunakan lagi sebagai tempat maksiat. Ini bukan pembakaran rumah, jadi bukan sengaja dibakar sebetulnya, ini hanya barang-barang yang tidak terpakai, sehingga dimusnahkan, terangnya. Budi berharap tidak ada ruang bagi pelaku maksiat di Kelurahan Cibadak. Menurutnya peran serta dari masyarakat sangat penting dalam memberantas hal tersebut. Kedepan, seperti contoh di daerah lain, jangan sampai ada beberapa bangunan yang dijadikan tempat prostitusi, kita khawatir ini meluas di wilayah Cibadak, dengan kejadian ini menjadi pelajaran, pungkasnya. Sementara itu Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan kehadiran petugas Babinkam Tikmas di saat pembongkaran dan pembakaran gubuk tersebut guna mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Informasi dari warga menyebutkan bahwa gubuk tersebut sering digunakan oleh seorang perempuan dan teman lelakinya untuk tindakan asusila. Meskipun sudah ada himbauan dari pengurus lingkungan, RT dan RW, kedua orang tersebut tetap mengabaikan, kata Maruli. Kini kedua orang tersebut dikembalikan kepada orang tuanya dengan surat pernyataan. Kehadiran petugas di lokasi bersama petugas Babinsa guna mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri, tambahnya. Maruli juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga yang selalu mengkoordinasikan permasalahan di lingkungannya dengan petugas Babinkam Tikmas dan pemerintah setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!